Halo guys, sekali lagi bersama dengan saya, Ponyut Gunung Hari ini guys, saya akan bagi tengok kamu satu video Untuk sesiapa berkaitan dengan ulat sagu atau yang lebih dikenali sebagai tutod atau butod Kebiasaannya butod ini atau tutod ini atau ulat sagu ini Dibilihara atau diambil secara semula jadi, secara liar Biasanya akan didapati di kelpas sawit ataupun pokok gelapa atau nipa yang baru saja ditebang Dan kita akan melihat ulat-ulat ini akan membiak di sana Disabakan oleh persekitaran yang sesuai untuk terdapat makanan staj dan juga serat Keadaan pokok juga membuatkan sesuai untuk keadaan pembiakan ulat ini Namun begini ada satu video yang spesial, yaitu mereka membiak ulat sagu ini Atau butod ini di dalam buah-buahan Dan mari kita saksikan bagaimana keadaannya Oke, jom Menurut ini saya selisak Hai Yang ampun Yang pand McDonald Teng- unless Yangiance Yang seri tak Yang tersek Ini sudah dimana, ini sudah serta 10 lukat yang akan tukar. Ini adalah sebuah puang, ini di sini 10 lukat yang pukunkan juga sudah dikatakan. Ini adalah sebuah puang untuk mengajak ini. Sebebohang ini ada yang panaskan untuk dipakai. selamat menikmati 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 selamat menikmati